Madinah ini dihitung menjadi amal ibadah dan dikali lipatkan, seribu kali lipat semuanya. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Ulim diulangi setelah saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanal Lazi. Subhanal Lazi. Saharolana. Saharolana. Hada. Haza. Wamaakunna. Wamaakunna. Lahu mukrimin. Lahu mukrimin. Wa inna ilah. Wa inna ilah. Rabbina. Rabbina. Lamungkhalibun. Lamungkhalibun. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fi safarina. Fi safarina. Hada. Haza. Albirra. Albirra. Wa taqwa. Wa taqwa. Wa minal amali. Wa minal amali. Ma tardo. Ma tardo. Allahumma. Allahumma. Hawin alayna. Hawin alayna. Safarana. Safaruna. Hada. Hada. Wat wi'ana. Wat wi'ana. Bu'da. Bu'da. Allahumma. Allahumma. Antas'ahibu. Antas'ahibu. Fi safari. Fi safari. Wal khalifatu. Wal khalifatu. Fil ahli. Fil ahli. Allahumma. Allahumma. Inna na'u masjid kubah. Masjid kubah. Apakah masjid kubah itu? Masjid kubah adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. S.A.W. Ketika sampai di kota Madinah. Kan sebelumnya sudah ada masjid al-haram Ustaz. Nah masjid al-haram itu siapa membangun? Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Jawabannya adalah Nabi Muhammad bukan kalau yang masjid al-haram? Nah masjid al-haram itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Nah Nabi Ibrahim. Kalau masjid pertama dalam Islam itu adalah masjid kubah. Masjid kubah. Salah satu fadilah dari masjid kubah ini merupakan ibadah yang Masya Allah. Salat di masjid kubah ini Bapak Ibu semuanya. Saya mungkin akan kutip dari satu hadis. Ali bin Abbas r.a. Walakala Rasulullah s.a.w. Rasulullah pernah bersabda. Mantatoh harapin bayi. Barang siapa yang sudah bersuci dari rumahnya. Atau kalau dalam kasus kita ini adalah hotel ya maksud kita. Mantatoh harapin bayi. Barang siapa yang sudah bersuci dari hotel. Rumah atau masjid kubah. Lalu dia akan mendatangi masjid kubah. Masjid yang akan kita datangin kali ini. Pasol lafihi sholat. Lalu dia menangkap sholat. Sholat apapun itu. Sholat. Masjid. Sholat dua. Sholat ajat. Karena lahu ka'awati umroh. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh. Bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa dahsyatnya sholat di masjid kubah ini. Maka tadi dari tadi malam kami nimbau agar Bapak Ibu melaksanakan ketika sebelum berangkat. Wutuh semuanya. Agar apa? Agar nanti di masjid kubah sudah dalam keadaan wutuh. Dan juga kita mengamalkan hadis nabi yang mengandurkan bahwasannya kita harus wutuh sebelum dasar ke masjid kubah. Boleh dibayangkan dasarnya sholat dua rokaan saja yang mungkin tidak sampai lima menit ya. Mungkin dua menit atau tiga menit atau empat menit. Itu pahalanya sama dengan pahala orang umroh Bapak Ibu. Umroh itu apa? Umroh itu toaf, lutar toaf tuaf tujuh kali, lutar rekabah tujuh kali. Setelah itu sa'i tujuh kali. Yang kurang lebih akan memakan waktu dua setengah jam sampai tiga jam. Tetapi pahalanya bisa Bapak Ibu dapatkan di Bapak Madinah ini dengan apa? Dengan sholat dua rokaan di masjid kubah. Nah jadi jangan sampai disiasiakan Bapak Ibu untuk ibadah kita di masjid kubah ini. Nah di masjid kubah ini merupakan sangat jahsat itu. Wadilahnya. Kita sudah ada di masjid kubah. Jadi tujuan pertama kita, kita akan sholat sunah dua rokaan di masjid kubah. Masya Allah lagi rame banget nih. Rame. Cari yang kosong. Ini sini aja udah mana aja. Ini sini aja udah dimana aja. Ini adalah suasana di dalam masjid kubah. Masya Allah. Masya Allah keberapa. Nah ini kita udah selesai. Kita mau kembali ke titik kumpul. Kita mau kembali ke titik kubah. Nah sekarang ini aku lagi ada di depan masjid kubah. Tadi kita udah melaksanakan sholat sunah. Nah ini ada. Kasih apa kak? Surupan namanya. Sayangun buri. Kak Baby. Aku lebih kak Baby dari hopernya loh. Oh iya. Nah itu kan. Biar gak ketuker. Oh iya. Iya iya. Namanya? Alhamdulillah sih kosong. Kosong ya? Di depan aja aku dapet. Kita lagi untuk sesi foto. Masih pada foto-foto di belakang. Nanti kita mau sesi foto bareng-bareng sama semuanya. Masya Allah. Kita lagi untuk sesi foto bareng-bareng sama semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.